Oke, selamat datang di channel youtube Bimbel YM bersama saya Coach Yaya Yumaria Ulva Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 10 SMA yaitu Animalia, yaitu film kordatanya Nah, sebelum masuk ke penjelasan, disini ada bagan yang membagi film kordata menjadi subfilm tertentu sampai kelas-kelas tertentu Subfilm kordata terbagi menjadi 3 subfilm berdasarkan keberadaan kranium atau tengkorak kepala Kelompok akrania atau hewan tidak berkranium terbagi menjadi subfilm urokordata dan cefalokordata Sedangkan untuk kelompok krania itu di dalamnya membawahi subfilm vertebrata Pada subfilm vertebrata terbagi menjadi 2 superkelas Ada pises, ikan-ikanan, dan ada kelompok tetrapoda atau hewan berkaki 4 Seperti yang kita kenal sebelumnya ada param kan, pises, amfibi, raptil, aves, dan mamalia ini Baik, untuk film kordata ditandai dengan adanya 4 karakteristik Yang pertama adalah adanya notokord atau sumbu tubuh Yang akan menjadi tempat perlekatan otot nantinya Terlihat gambar lanselat dan embryo manusia disini kan? Embryo 5 minggu dan lanselat dewasa Notokord ini kebanyakan hanya muncul pada fase embryo saja Adapun ketika dewasa, dia akan menghilang berganti menjadi organ tertentu Kedua, adanya tali saraf dorsal di sepanjang tulang belakang Bagian ujung nanti akan membentuk otak Ketiga, adanya celah faring Selanjutnya organ ini akan membentuk insang atau sistem pernapasan Terakhir, ada ekor pasca anus yang akan membentuk ekor Meskipun pada manusia, organ ini tereduksi dan hanya membentuk anus nantinya Kita mulai ke pembahasan pertama Yaitu subfilum kordata invertebrata Mencakup urokordata dan cefalokordata Urokordata atau tunikata ini berhabitat di laut Dikenal dengan sea squirt atau hewan penyemprot Karena mampu menyemprot 173 liter air dalam 24 jam Contohnya falusia Selanjutnya cefalokordata dikenal dengan sebutan lancelet Dengan contohnya amphioksus disini Hidup sebagai bentos di dalam pasir yang dangkal Yang dia itu muncul ke permukaan hanya bagian kepalanya aja gitu ya Bentuknya seperti ikan kecil Subfilum vertebrata dibagi menjadi dua superkelas yaitu agnata dan genatos stomata Agnata adalah kelompok ikan tanpa rahang Jadi dia tidak punya rahang Ikan tanpa rahang Rahangnya rangkanya terbentuk dari kartilago Terus dia ini kebanyakan parasit ya Contohnya lampre ini lihat Hooknya untuk melekat pada tubuh ikan-ikan Genatos stomata sudah punya rahang berengsel Ini dia ada maksila dan mandibulanya bisa bergerak gitu ya Ada dua Rangkanya sudah termineralisasi Contohnya ada dua ya Kelasnya ada Kondrikties dan Osteigties Kondrikties ini adalah ikan bertulang rawan Notocortnya muncul saat embryo Sisiknya tipe plakoid Sehingga ketika kita sentuh kulitnya akan terasa kasar Bernapas menggunakan insang dan belum bertutup ya Jadi belum ada tutup insangnya Pencernaannya juga sudah lengkap Mulai dari mulut, paring, esofagus, lambung Usus, rektum, sampai ke keluaka Keluaka ini adalah tempat bermuaranya tiga saluran Di situ ada saluran pencernaan Ada saluran reproduksi dan saluran ekskresi Keluar dalam satu lubang yang disebut dengan keluaka Punya linea lateralis untuk mengatur perubahan tekanan Ada fertilisasinya juga, fertilisasi eksternal dan internal Namun fertilisasi internal ini hanya dilakukan oleh hiu saja Karena hiu itu punya alat kopulasi yang disebut dengan klasper Untuk kawinnya itu Jantungnya punya dua ruang Ada atrium dan ventricle Contoh dari kelas kondik ties ini ada hiu, pari, kimera Lanjut ke osteik ties Osteik ties adalah ikan bertulang keras Tersusun dari osteon atau tulang keras Yang mengandung kalsium fosfat Notokotnya muncul saat embryo Sisiknya bertipe ganoid, sikloid, dan stenoid Pernah pasangnya menggunakan insang yang sudah ditutupi oleh operculum atau tutup insang Pencernaannya lengkap yang berakhir pada anus Nah, ini sistem pencernaannya sudah berpisah dari sistem reproduksi dan urinaria Punya linea lateralis juga Jantungnya sama-sama dua ruang Fertilisasi hampir semuanya eksternal Jadi tidak ada lagi internal seperti hiu Dan dia punya swim bladder Berupa kantong berisi udara untuk mengatur keseimbangan atau buoyensi di perairan Contohnya ikan emas, ikan terbang, kuda laut, ikan delek, ikan gabus, orwana bandeng, dan masih banyak lagi Masuk ke subfilm Pertebrata Superkelas Tetrapoda atau Hewan Berkaki 4 Kita langsung bandingkan saja antara kelas-kelasnya Amfibi dan reptil Penutup tubuhnya untuk amphibi itu ada kulit lembab Karena nanti digunakan untuk bernafas juga Sedangkan reptil penutupnya itu sisi keras Suhu tubuhnya keduanya itu sama-sama poikiloterm Poikiloterm ini suhu tubuh dia mengikuti perubahan lingkungan Jadi tidak ada organ yang mengatur agar suhu tubuhnya tetap sama Atau kita sebut suhu tubuh dia itu followers ya Berubah-ubah mengikuti lingkungannya Alat geraknya sama-sama menggunakan 2 pasang tungkai Peredarannya juga sama-sama tertutup Dan tipe ganda atau darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali Untuk jantung amphibi itu beruang 3 ya 1 atrium dan 2 ventricle Sedangkan untuk reptil itu sudah sempurna 4 ruang Namun antara ventriclenya itu masih ada sekat Belum sempurna Atau lubang disitu yang dikenal dengan foramen panizei Sehingga darah yang mengandung coedul oksigennya masih bersatu Amfibi masih punya keluaka Namun pada reptil Oh ya reptil juga masih punya keluaka ya Nah aduh Selanjutnya alat pernafasan Pada amphibi alat pernafasannya 3 Insang kulit paru-paru Insang digunakan pada saat amphibi masih dalam bentuk kecebong Atau telurnya ya Nah kulit paru-paru pada saat dewasa Reptil semuanya menggunakan paru-paru dan lapisan kulit di sekitar keluaka Reproduksi untuk amphibi umumnya ovipar Dengan fertilisasinya eksternal dan ada juga yang internal Untuk reptil Reproduksinya ovipar dan ovovivipar Fertilisasinya semuanya internal Habitat terestrial dan akuatik Sama-sama terestrial dan akuatik Untuk amphibi maupun reptil Klasifikasi amphibi Apoda Urodela Dan anura Ini adalah kelompok salamander dan bangkong ya Katak Bangkong itu katak yang besar-besar Kulitnya juga bergelembung gitu Kalau katak ini yang kecil-kecil warna-warni lucu-lucu Reptil ada shelonia Ini kelompok kura-kura penyu Sekuah mata Kelompok tokek ular Cicak juga Krokodilia Itu kelompok buaya ligator Nah ini ya Apoda Urodela Dan anura Klasifikasi amphibi Testudinata atau shelonia Sekuah mata dan krokodilia Ini adalah klasifikasi untuk reptil Lanjut Perbandingan antara aves dan mamalia Penutup tubuh Aves itu punya bulu Kalau mamalia itu punya rambut Untuk apa sih ini? Untuk menjaga suhu tubuhnya Karena suhu tubuh mereka Masuk ke dalam kelompok homoeterm Atau Makhluk hidup yang suhu tubuhnya tetap Entah dia mau disimpan di suhu lingkungan dingin Ataupun panas Namun suhu tubuh di dalam tubuhnya Itu tetap Karena ada organ hipotalamus Yang menjaga suhu tubuhnya tetap Kalau suhu lingkungannya ada di bawah atau di atas Ketika berpengaruh pada suhu tubuh dia Itu akan merusak metabolismo tubuhnya Bisa sakit atau bahkan tidak bekerja Alat geraknya Aves punya sepasang sayap Dan sepasang tungkai Mamalia ada sepasang kaki Dan sepasang tangan Peredaran darahnya sama-sama tertutup ganda Jantungnya pun sama-sama sudah sempurna Empat trua dengan dua trim dan dua ventricle Nah kalau Aves ini masih punya keluaka Sedangkan mamalia sudah tidak Anu saja Alat pernapasan pada Aves ada dua Paru-paru dan bundi-bundi udara Paru-paru digunakan oleh Aves ketika bertengger Sedangkan bundi-bundi digunakan oleh Aves ketika terbang Mamalia itu paru-paru Reproduksinya Aves hampir seluruh dari Aves itu menggunakan Ovi-par Tipe Ovi-par Atau bertelur Kalau mamalia Vivi-par dan ada juga yang Ovi-par Yaitu mamalia bertelur Menurut remata contohnya platypus Fertilisasinya sama-sama internal Habitat Terestrial juga ya Namun di mamalia ini ada yang akuatik Mamalia paus Dan dolphin itu tinggal di perairan Klasifikasi banyak sekali Ini perwakilan saja Ada enam Galiformes itu kelompok unggas Ada kalkun ayam Pasariformes itu burung penyanyi Beo dan jala Falconiformes itu burung pemangsa Elang alap-alap raja wali Kasuariiformes contohnya kasuari Kolumbiformes itu perkutut dan darah Seringiformes itu kelompok burung hantu Ada pun klasifikasi mamalia Yang pertama ada monotremata Ini adalah mamalia bertelur Contohnya platypus Marsupialia Mamalia berkantong Kus-kus kanguru koala Insektivora Mamalia pemakan Insek atau semut Tikus mondok Celurut Rodentia Mamalia penggerat Tikus Bajing Karnifora itu Mamalia pemakan Daging ya Ada singa, kucing Dan masih banyak lagi Serta primata Lemur Monyet Simpanse Manusia Ada mamalia air Tadi Terus juga ada mamalia yang terbang Kelelawar ya Itu Ya baiklah Sepertinya itu dulu Untuk penjelasan film Kordata Terima kasih atas perhatiannya Stay tune Di channel Bimbel YM Nanti kita akan upload lagi materi-materi Yang lainnya ya Khususnya materi biologi Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi